Hai baik pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisa struktur geologi berupa sesar Nah langsung saja data yang kita punya disini pada serif capture gas structure apresiasi dan output dari analisa kalian adalah memandukan nilai dari serif capture gas sigma-1 sigma-1 aksen sigma-2 sigma-2 aksen sigma-3 dan sigma-3 aksen serta bidang sesar reg atau pitch dan net slip Nah selain itu kalian juga akan menentukan pergerakannya dan nama sesarnya Oke langsung saja kita pertama yang kalian lakukan adalah copy blaksiasi ini ke dalam lembar kerja Dips disini saya menggunakan tips versi terbaru nah langsung kalian paste disini karena ini berupa dip dan dip direction kita ganti dulu berupa global orientation formatnya kita ganti ke dalam trans atau plans nah si blaksiasi ini kenapa debah ke trend karena dia berupa kelurusan kelurusan disini hanya membicarakan azimut atau arah seperti imbrikasi nah setelah kita lakukan penggantian pada sistem global orientasinya nah kita langsung plot menggunakan card data data to plotnya kita ganti trend nah disini kalian bisa memilih dua opsi kualitatif ataupun kuantitatif kita menggunakan contoh yang pertama yaitu kualitatif 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 ini tepat digunakan ketika data yang kalian ambil merupakan data yang baik dan jumlah datanya sedikit dan tidak terlalu banyak nah plot type nya kalian pilih lalu dan disini akan menunjukkan ada dua trend yang paling menonjol yaitu trend di angka 22 dan 24 nah kalian ambilnya tengahnya yaitu bernilai 23 si trend ini nah ketika kalian udah dapat nilai 23 langsung nah lalu kita balik ke gambar kerja nah tadi saya sudah mencontohkan yang kualitatif nah sekarang kita coba lihat yang apabila type nya kita ganti kuantitatif nah kuantitatif ini berguna ketika jumlah data yang kalian miliki berjumlah banyak seperti ratusan ataupun ribuan nah untuk menunjukkan suatu tingkat keakuratan dari data tersebut kita bisa ubah nilai bins ini bins 0 apabila data kalian itu relatif tidak banyak nah contohnya 10 bisa dilihat disini 10 ini memiliki maksud trend yang kalian punya memiliki interval antara nilai 21 hingga 39,4 nah kuantiti kuantiti ini membicarakan jumlah data yang kalian miliki dengan interval trend 21 sampai 39,4 yaitu berjumlah 11 dan bisa dilihat disini trend yang berkisar antara 186,9 hingga 205 berjumlah 4 ini sesuai data berkisar antara breksiasi yang kita miliki nah apabila bins nya kita ubah ke 100 nah dia akan memiliki range data yang banyak misalkan disini terdapat 1 2 3 4 dan 5 range data setiap range ini memiliki keakuratan yang tinggi contohnya trend 21 sampai 22 berjumlah 4 trend 22,84 sampai 24,68 berjumlah 3 nah disini trend 24,68 hingga 26,52 berjumlah 2 dan seterusnya karena data yang kita gunakan relatif sedikit dan hanya untuk latihan maka kita pilih yang kualitatif nah seperti ini bentukannya yang seperti saya bilang tadi didapatkan nilai tengah trendnya 23 setelah kita mendapatkan nilai trend dari breksiasi tersebut kita lakukan analisa terhadap data serif fracture dan gas fracture yang kita miliki copykan data serif fracture ke lembar kerja kalian paste disini dan selanjutnya data gas fracture kita akan mengganti di sini berupa drag atau deep R karena stir fracture dan gas fracture ini merupakan struktur bidang jadi kita ganti ke dalam strike deep drag Kenapa crack? Karena kita menggunakan kaedah tangan kiri, si tip ini berada di kanan strike pangnya. Oke, jika sudah terganti strike tipnya, kita langsung plot dengan cara contour preset atau ctrl T. Nah, ini akan menunjukkan kedua jata jerefracture dan jerefracture kalian ini. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan arah umum dari jerefracture dan jerefracture. Caranya adalah dengan kalian klik pada icon. Kemudian Add User Plane atau ctrl A. Nah, plotkan di interval contour yang paling tinggi. Kita mendapatkan nilai strike 358 dan tipnya 59. Lalu kita klik lihat di lembar kerja, strike yang 300an dia relatif masuk ke dalam jerefracture. Kita label dengan sf. Oke. Yang kedua adalah kita plotkan gf. Nah, dari sini kita dapat mengetahui atau menentukan arah umum dari jerefracture maupun jerefracture. Nah, untuk memudahkan kalian dalam membedakan mana gf mana sf dapat kalian lihat di sini di dalam properties. Misalkan kalian klik pada gf di sini. Nah, kalian bisa beri warna sesuai keinginan kalian. Misalkan merah. Terus, tebalnya ingin kalian bikin 4. Ini sebagai contoh saja, maka akan muncul seperti ini. Tapi untuk saya pribadi lebih cocok untuk menggunakan nilai 2. Ini subjektif tergantung keinginan kalian. Langkah berikutnya, kita kan tadi sudah mendapatkan arah umum reksiasi. Nah, sekarang kita plot di sini. Kita mendapatkan nilai arah umum reksiasi yaitu 23 derajat. Nah, kita ambil 23 derajat. Kalian pasin di perpotongan antara gf dan sf. Tapi kalian lihat juga. Kalian lihat juga strikenya, tadi yang bernilai 23. Di arah umum reksiasi ini akan menjadi, atau kalian leveli dengan BS atau lidah sesar. orientasinya berupa strike dan deep. Agar memudahkannya, kita ganti bidang sesar ini dengan warna biru. Dengan ketebalan yang lebih tebal dari yang lain. Langkah berikutnya adalah, kalian membuat bidang bantu. Yaitu dengan cara add plan. Nah, bidang bantu ini perpotongan antara sf dengan gf. Kalian leveli dengan BB atau bidang bantu. Klik. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan nilai net slip. Agar lebih memudahkan kalian dalam menentukan plotting. Ada baiknya, jika kedua contour ini kalian hilangkan. Nah, caranya adalah dengan klik major plan preset. Apabila kalian ingin mengunculkan contour kalian, kalian klik contour preset. Sama. Mudah intinya. Nah, kalian plotkan net slip kalian. Caranya adalah dengan add user plan. Nah, net slip ini merupakan perpotongan antara bidang sesar dengan bidang bantu. Sesar yang berwarna biru dengan bidang bantu. Jangan lupa kalian di sini ganti dengan trance atau plans. Nah, yang berikutnya adalah menentukan arah pergerakan. Nah, kalian lihat di dalam layar. Jika kalian ingin menentukan arah pergerakan, maka kalian harus melihat perpotongan. Kalian harus melihat sudut yang dibentuk antara bidang sesar dengan shear fracture. Apabila dia akan membentuk sudut tumpul. Nah, maka arah anak panah tersebut akan mengikuti sudut tumpul yang dibentuk antara shear fracture dengan bidang sesar. Bidang sesar, warna biru dengan shear fracture. Maka arah pergerakannya adalah kita lihat dari bidang sesarnya. Nah, di sini. Antara ini dengan ini, dia membentuk sudut tumpul. Langsung kita plotkan di sini. Itu pula dengan di sebaliknya. Nah, ini adalah arah pergerakan dari sesar yang kalian miliki. Langkah berikutnya adalah menentukan sigma. Caranya sangat mudah. Yang pertama kalian lakukan adalah klik tools. Oh ya, di sini. Saya akan menunjukkan, saya akan plot semua tegasan-tegasan dulu. Baru nantinya kita akan baca setiap nilainya dan arah pergerakannya. Kita pilih add bit script. Kalian harus menambahkan add bit script dulu. Hal ini berguna untuk kalian menentukan pembacaan dari arah tegasan kalian. Script ini kalian letakkan sesuai dengan bidang bantu kalian. Setiap kenaikan garis ini, dia naik 5 derajat. Berbeda dengan tips yang sebelumnya, dia naik 10 derajat. Di sini, naik 5 derajat. Oke, langsung saja kita plot sigma 1 aksen. Nah, sigma 1 aksen ini merupakan tegasan si pembentuk sesar. Dia didapatkan nilai antara perpotongan GF dengan bidang bantu. GF dengan bidang bantu. Oke. Lalu, kalian beli label. T1 aksen. Bila kurang sesuai, kalian bisa geser sesuai dengan keinginan kalian. Setelah kalian mendapatkan nilai sigma 1 aksen, kalian langsung plot tegasan utamanya, yaitu sigma 1. Sigma 1 didapatkan dengan membuka sudut sebesar 30 derajat ke arah yang memungkinkan. Setiap kenaikan ini adalah 5 derajat. Jadi, 10, 20, 30. Kalian langsung beri keterangan. T1. Lalu, langkah yang kedua adalah menentukan sigma 3. Sigma 3 dibuat dengan membuka sudut sebesar 90 derajat dari sigma 1. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Lalu, kalian beri keterangan T3 atau sigma 3. Berikutnya adalah, kalian plotting tegasan sigma 3 aksen. Sigma 3 aksen 30 derajat dari sigma 3. 10, 20, 30. Kalian beri keterangan. Oke, 3 aksen atau cuma 3 aksen. Oke. Langkah berikutnya adalah, kalian membaca nilai bidang sesar, gas fracture, dan shear fracture. Jangan lupa, keterangan di kanan bawah ini kalian ganti ke dalam strike atau deep air. Langsung baca di sini. SF 348 59. 348 59. Sudah terisi di sini. Yang kedua adalah, GF 260 68. 260 68. Berikutnya adalah bidang sesar, 2375. Nah, setelah kalian membaca stress fracture, shear fracture, dan bidang sesar. Kalian langsung membaca net slipnya. Sigma 1, sigma 1 aksen, sigma 2, sigma 2 aksen, sigma 3, dan sigma 3 aksen. Jangan lupa kalian ganti ini ke trends atau plans. Misalkan kalian ingin membaca sigma 1. Kalian pastikan di sini. Kalian baca di kanan bawah. Dia mendapatkan nilai trends sebesar 299 dan plans 10. Sigma 1 aksen, 270 25. Lalu kita ke sigma 3, 200 32. Lalu ke sigma 3 aksen, 170 22. Sigma 2 dan sigma 2 aksen ini kalian langsung saja lihat pada perpotongan antara. Untuk sigma 2 ini kalian bisa lihat antara perpotongan GF dengan SF. Sudah kalian langsung menuju ke sini. Kalian lihat trends atau plansnya. Lihat di kanan bawah. Nah, trendsnya bernilai 46, sedangkan plans 54. 46, 54. Oh ya, kalian agar lebih telitik kalian baca lagi. Tegasan sigma 3, 201 32. Dan sigma 3 aksen, 169 21. Nah, langkah berikutnya adalah menentukan Rack. Oke, untuk menentukan langkah selanjutnya adalah Rack. Rack ini merupakan persecutor kecil yang dibentuk antara BP dengan bidang sesar. Yang pertama kalian lakukan adalah klik tools. Kalian pilih measure angel. Nah, kalian pastikan muncul kotak kecil di sini. Bidang bantu dengan bidang sesar. Kalian klik di sini, kalian drag ke bawah. Lalu kalian klik lagi. Sampai ke ujung dari bidang sesar. Nah, kalian baca di sini. Nilai atas sudut terkecil yang dibentuk antara bidang sesar dengan bidang bantu. Enggak saja kita mendapatkan nilai 32. Nah, ini adalah nilai dari Rack kalian. 32. Kita close saja. Nah. Oh iya, untuk Netslip. Sama cara membacanya. Ketik. Kayak membaca arah tegasan. Kalian ganti dulu ke di kanan bawah. Menjadi trends atau plans. Kalian baca di sini. Pasin di sini. 1, 9, 4, 30. Oke, langkah selanjutnya adalah menentukan arah pergerakannya. Nah, bisa dilihat dari anak panah yang awal kita buat tadi. Jadi, antara sudut yang dibentuk here dengan bidang sesar. Dia akan membentuk suatu sudut tumpul. Ini dengan ini. Nah, sudut tumpul ini akan menjadi... Jadi, anak panah ini akan mengarah ke sudut tumpul. Yang dibentuk antara surfacture dengan bidang sesar. Nah, karena... Anak panah ini mengarah ke bawah. Maka kita bisa plotkan di Netslip ini. Dia juga mengarah ke bawah. Jadi, si Netslip ini arahnya mengikut... Bisa disimpulkan dia itu mengikuti dari pergerakan si anak panah itu. Anak panahnya ke kanan atau menuju ke sudut tumpul. Maka Netslip-nya pun juga akan bergerak ke bawah. Nah, bisa dilihat di sini. Antara di sini saya beri keterangan dahulu supaya kalian tidak bingung. Jadi, yang berada di bagian yang bergerak di sini adalah... Hanging Wall atau HW. Nah, yang di sebelah sini... Dia adalah FW atau Foot Wall. Kita tahu bahwa... Di dalam... Kilogram Struktur. Di dalam analisa sesar. Blok yang bergerak adalah blok... Hanging Wall. Nah, untuk menyimpulkan suatu pergerakan. Di sini kita mendapatkan pergerakan kanan turun. Gampangnya seperti ini. Misalkan kita berdiri di atas Foot Wall. Maka yang di depan kita adalah Hanging Wall. Nah, yang turun tadi. Yang arah gerakannya turun. Itu adalah yang di depan kita. Yaitu si Hanging Wall. Hanging Wall pergerakannya turun. Maka yang turun ini adalah bagian yang mengarah ke kanan kita. Nah, maka dari itu kita sebut bahwa pergerakannya adalah ke kanan turun. Yang turun. Yang turun. Yang turun.